Intro Siapa yang tak kenal dengan Buksiwi Wanita yang bernama lengkap Harasiwi Ahmad itu merupakan salah satu sosok dibalik keberhasilan acang dangdut indosiar Berkat kerja geras dan semangatnya, kompetisi pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia menjadi salah satu ajang paling bergensi di tanah air, salah satunya muda indosiar Harasiwi Ahmad adalah programming di televisi indosiar Dengan kecerdasan dan kemampuannya dalam bidang tersebut Ia telah berhasil mencetak puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut muda bertalenta, salah satunya Lesti Kejora Lesti Kejora merupakan salah satu jebolan terbaik dan sang juara dalam ajang dangdut The Academy tahun 2014 yang lalu Suaranya yang merduk dengan telinta di bidang tarik suara yang cukup mempersona menjadikan dirinya penyanyi yang cukup diperhitungkan saat ini Baik dari segi penghasilan, job, kepopuleran maupun lainnya Seperti yang sudah diketahui, semenjak Lesti Kejora didekati oleh aktor tampan bernama lengkap Reski Belar Wanita yang kerap dipanggil dengan sebutan Didi ini menjadi idola baru saat ini Bahkan dirinya sempat dinobatkan menjadi salah satu wanita tercantik di dunia tahun 2020 yang lalu Digabarkan pada tanggal 13 Juni 2021 hari Minggu Lesti Kejora dan Reski Belar telah melaksanakan prosesi lamaran yang disiarkan langsung di Indosiar Acara tersebut dilaksanakan di Lembang, Jawa Barat, depannya di Gedung Putih Menurut informasi yang berkembang dalam waktu dekat ini, Lesti Kejora dan Reski Belar akan melaksanakan acara pernikahan Katanya, acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang Dan diprediksi, acara tersebut bakal jauh lebih meriah dari acara sebelumnya Selain itu pula, acara pernikahan Lesti Kejora akan dikelar secara live di Indosiar Reski Belar juga mengatakan setelah acara tersebut selesai, Lesti dan Reski Belar bakal menyapa langsung para Lesti Kejora Dimana pun berada Like dan subscribe terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Reski Belar Terima kasih telah menonton!